Pohon tumbang di Tabanan Bali, pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 pukul 15.50 Wita personel Polsek Selbar menerima laporan terjadinya pohon kayu tumbang di wilayah Banjar Dinas Mekayu Desa Lalang Linggah Kecamatan Selemadek Barat Kabupaten Tabanan Bali. Jenis kayu yang tumbang adalah jenis kayu bayur di kebun milik salah satu warga. Kronologi kejadian, pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekiranya pukul 15.40 Wita telah terjadi angin kencang dan menyebabkan kayu jenis kayu bayur yang berdiameter kurang lebih 35 cm tumbang dan menutup setengah lebih badan jalan di wilayah Mekayu Desa Lalang Linggah. Kemudian personel Polsek Selbar dipimpin pawas langsung mendatangi TKP dan melaksanakan evakuasi dengan alat sensor, sembari melaksanakan pembersihan personel dibantu warga seputar melaksanakan buka tutup jalur, mencegah terjadinya penumpukan kendaraan. Kurang lebih satu jam kayu tumbang berhasil dievakuasi dan dipinggirkan dan situasi arus lalin kembali normal lancar dua arah. Kejadian pohon tumbang ini mengakibatkan tidak terjadi korban jiwa. Kejadian pohon tumbang selanjutnya pada hari Sabtu, 31 Desember 2022 pukul 12 Wita berlokasi di Banjar Tegeh Desa Angsri terjadi pohon tumbang jenis pohon canging. Kronologi kejadian pohon tumbang pada hari Sabtu, 31 Desember 2022 perbekel Desa Angsri melaporkan ke Polsek Penebel dan BPBD Tabanan untuk melaksanakan evakuasi. BPBD dan petugas Polsek Penebel akhirnya melaksanakan tugas pembersihan pohon tumbang jenis canging yang melintangi jalan pohon tumbang jenis pohon canging yang tumbang diakibatkan angin kencang dan akarnya sudah lapuk. Jenis canging yang melintangi jalan akhirnya dapat dievakuasi bersama masyarakat setempat. Penyebab terjadinya pohon tumbang jenis pohon canging diakibatkan angin kencang dan akarnya sudah lapuk. Penyebab terjadinya pang jenis pohon canga k dismissed semana.